Pak An sih pagi-pagi capek-capek bangun pagi, mau dapet kursi di kereta, ih malah sama ibu-ibu hamil. Menurut tuh gimana ini? Bangsa ini kok kayaknya udah hilang rasa toleransiasinya. Toleransiasinya? Nah itu. Jam? O'clock. O'clock? Jam 1? 1 o'clock. Jam 2? 2 o'clock. Jam rusak? O'clock 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 o'clock. Please listen, listen to me, how are you today? I'm fine. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Mayang, mayang. Mas Hendrik, Mas Hendrik. Aduh, lagi ngapain ini? Bersih-bersih Mas Hendrik, biasa ngepel. Bersih-bersih lantai. Eh, eh. Ngapain sih bersih-bersih lantai? Biar bersih ya, Mas Hendrik. Mending ngebersihin hati aku. Soal aja, Mas Hendrik nih. Udah, gak usah kerja terus. Abis, kita nyanyi-nyanyi. Siapa tahu dari nyanyi-nyanyi, hati kita bisa bersatu. Boleh, 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 boleh. Kamu mau yang ini apa yang ini? Apa bedanya? Gak ada bedanya sih. Beda aja boleh deh. Kamu suka lagu apa? Aku suka lagu apa aja boleh. Kalau dalam bahasa Inggris, kamu dan aku adalah segalanya. You to me are everything. You to me are everything, but sweetest song that I can sing. Oh, baby. Oh, baby. To you I guess I'm just a cloud Who picked you up, it's out of your car. Oh, baby. Oh, baby. Give me just a taste of love To put my heart apart You know you got the power, girl To keep me holding on So now you got the best of me Come on and take a rest of me Oh, baby. You to me are everything Yeay! Jadi semen-semen yeay! Oh, Maya. Dicariin di dapur, gak ada. Eh, kagisule. Di sini. Ada apa ini gerangan kau? Tiba-tiba bernyanyi berdua. Jangan-jangan ini. Eh, pagar makan tanaman. Anda jangan terlalu menuduh Sembiringin. Sembiringin. Sembiringin begini ngomongnya. Sembiringin ini. Itu kemoyongan. Eh, saya ingin menghibur Maya. Daripada dia sendirian kerjakan, kalau ditemenin jadi semangat. Tapi kan waktunya kerja. Ngapain emang gue gak dengar? Bersihin aja hati aku. Ngapain itu? Ngapain gue gak dengar dari belakang? Udah banyak kerja, Nuh. Iya, Nih. Dari sini. Jangan marah, Kang Suleah. Jangan marah, Kang Suleah. Jangan marah, Kang Suleah. Ini Sempak baru nih. Sempak baru nih. Jaket, jaket. Jaket, jaket. Keren, pakai jaket ini. Gimana sih lo? Kelihatan auranya keluar. Aura negatif. Aura-aura, mukalo. Belum, belum opening gak apa-apa. Masih boleh. Oh, aturan dari mana gak apa-apa nyelah-nyelah aja. Ya ntar gue taruh disitu. Ya buka dulu ya. Ayo buka. Penantan-penantan. Sule, Sule. Penantan-penantan. Sule, Sule. Sule, Sule. Andre, Andre. Asik. Kita buka dulu ya. Oke. Oke, pemirsa di rumah. Berjumpa kembali tentunya. Bersama saya, Asep Kupluk. Dan saya, Anton Peci. Kita ketemu lagi di Ini Talk Show. I love you. Penantan-penantan. Sule, Sule. Terima kasih. Sama-sama. Andre, Andre. Sule, Sule. Andre. Ini kamu sedikit. Sekarang ini lagi rame di apa namanya media sosial. Lu selalu update ya? Oh iya. Terutama Twitter gue ya. Ya. Terus ada yang namanya. Kalau sekarang-sekarang itu ada Mpet. Gak pake M, Mpet. Ini ada yang lagi rame nih. Dibicarain. Ini sampai-sampai apa namanya itu kalau masuk training topic. Training topic. Oh ini luar biasa. Jadi ada seseorang. Jadi dia naik kereta. Pas begitu naik kereta dia duduk. Nah pas begitu duduk ada ibu-ibu hamil. Dia berdiri. Akhirnya ibu-ibu hamil itu karena hamil mungkin dia mau duduk ya. Ya. Nah si orang itu. Dia ngoceh nih di dunia media sosial. Apaan sih pagi-pagi capek-capek bangun pagi. Mau dapet kursi di kereta. Ih malah sama ibu-ibu hamil. Menurut tuh gimana ini bangsa ini kok kayaknya udah hilang. Rasa toleransiasinya. Toleransi. Nah itu. Menurut tuh gimana deh. Kalau saya melihat begini. Saya tidak mau menyalakan si ibu hamil atau orang yang. Ya gue juga enggak ini mah ngobrol. Ya tapi. Tapi menurut saya disinilah yang namanya kita melihat di uji keikhlasan kita. Hmm. Ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada seseorang. Lalu kita omongin di belakang itu namanya tidak eh ikhlas. Intinya kalau bahasa Jerman itu miuni ya. Ya miuni. Ya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya. Jadi ada kalau misalkan orang itu kalau misalkan ketemu atau enggak minta sesuatu atau mempersilahkan apa. Dia oh silahkan enggak apa-apa. Tapi di belakang domongin eh eh ngapa itu. Nah itu. Itu itu masih ada kayak seperti itu ya. Ya betul. Mungkin orang itu termasuk tipe orang seperti itu. Nah kalau itu. Kalau itu kembali kepada masing-masing aja leh. Oh. Kalau orang itu sudah menyadari dan dia sudah minta maaf. Dia juga sudah minta maaf. Iya. Tetapi jadi rame. Mungkin ini adalah sebuah apa namanya. Teguran. Hmm. Dan ini memberi tahu kepada siapapun. Ya. Dan ini jangan disalahkan. Akan tetapi harus menjadi kaca buat keimanan kita. Bahwa perbuatan seperti itu tidak baik. Iya. Mau mau tanya jeng. Ini siapa? Siapa namanya? Itu yang pakai kaca spion. Oh. Kacamata. Kacamata. Gede sih. Kacamata. Gede kacamatanya. Dulunya kaca spion. Oh. Dijual. Mau dijual beliin? Beliin kacamata. Sekiranya beliin beras. Hehehe. Silahkan menurut anda gimana? Kalau menurut aku sih. Namanya siapa? Namanya. Nama aku Eka. Silahkan Eka. Ya kalau menurut aku sih. Ya kesadaran masing-masingnya. Kan kalau ibu hamil itu sama aja. Dia tuh kayak bawa satu nyawa. Ya kan bawa satu nyawa lagi. Ya balik lagi ke diri kita gitu. Sadar diri aja. Apalagi kalau kita sebagai anak muda. Ngelihat ibu hamil kayak gitu ya. Kita harus ada rasa. alongside. Nah yang tiap. throat. Anak ngang. Luar biasa ini. Ini patut dicontohin ini. Inilah anak muda masa depan bangsa seperti ini. Apalagi seorang wanita harus merasakan dan dia pun akan seperti itu. Bagaimana perasaannya jika dia akan mengalami seperti itu Luar biasa, terima kasih Eka Jadi pada intinya mari sama-sama kita menjaga toleransi Dalam kehidupan sehari-hari Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini Menjadikan pelajaran buat kita semua Itu Duit gue kemana ya Banyak hari ini kayaknya duitnya nih Iya gue harus nyiapin duit banyak Lagi apa? Lagi ada bisnis apa? Enggak ada acara kan mau ngeresmiin gedung Gedung kesenian? Gedung kesenian Oh yang mami lu kemarin bilang? Nah iya itu gedung Punya lu itu? Punya orang Terus ngapain diresmiin? Ya enggak gue nyumbang dong Oh delmawan Iya karena mau diadain disitu kesenian Udah diadain hiburan Nah gue pengen yang dateng kemarin itu Justin Bieber Oh Ketek Perry Oh iya Ketek Perry mau dong Ketek Perry Sama Mike Tyson Wah lupa-lupa sih Kemarin kan lu cerita Mike Tyson sekarang udah jadi Sekarang udah jadi penghulu Serius lah Mau dateng dia bagian doa ntar Jadi penghulu Iya Kayaknya dia ntar bagian doa ngeresmiin nanti kan ada Justin Bieber main gitu Semuanya pokoknya artis-artis luar gue mau nyiapin buat Ini di ini komplek Di ini komplek? Iya ini kan ini talk so Berarti namanya ini komplek Oh iya bener-bener Gitu Kayaknya gue mau nyumbang sama mami gue Jadi lu nih kata kasarnya adalah donatur Nah itu lebih pas Donatur Tapi sama Justin kenal? Nggak agak Gue kenal di Twitter aja Kalo di Twitter gue sering ngobrol Mau Justin Kenal mana ya gitu Justin Bieber? Hei rumah Emang dia bisa bahasa Sunda? Labis Aduh lu mah Baca dong timeline gue Kalo lagi ngobrol sama Justin Bieber Ngomong apa lagi dia? Ngomong apa lagi? Ya biasa ngobrolin gimana lu kesenian calung masih? Gitu gitu Masih Justin Biasalah Manggilnya apa lu ke dia? Manggil dia apa? Gue panggil ke dia sih panggil ke saya Entin Entin? Oh Entin Kalo dia ele ke gue Itu Kalo si satu lagi siapa? Si Katy Perry tuh Kan lu kenal deket Kenal Makanan kesukaan Apa sih dia kalo Colenak Colenak Iya Colenak itu kan tape Dicocol makan enak Namanya Colenak Oh Colenak Iya Paling Paling demen lah dia mah Lo udah lama kenal sama Katy Perry ya? Lama banget gue udah 20 tahun Waktu kecil Rambutnya panjang Pendek Waktu kecil Itu apa tuh unyeng-unyengnya 18 Bandel banget Bandel banget Katanya ada Apa nih ya Yang bulet-bulet disini Ada bulet-bulet disini apa? Yang koreng Pitak Engga kalo pitak mah Cuman ini aja pak Borok Masih kecilnya Masih kecil Dulu masih kecilnya Gitu Tapi kan dia mah suka Sekarang udah rambutnya Bagus Warna-warnin Bagus Bagus Dia tuh sekarang lagi nganggur Sebetulnya makanya mau gue Kan baru-baru ngin album yang Unconditional Nah itu mah udah lama Udah lama Udah lama Sekarang mau dia menganggur Ya mah Ngapain sekarang kerjanya Apaan Kety Lakan yang bantuin emanya Emanya kan kan ketopan Dari Apaan Bantuin Pake wig Warna pink Nyuci piring Tungguin Gitu Udah 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 Gak asok lu Lalu yang nanya Kety Peri Ada borok di pala Ada-ada aja Aduh Udah Sekarang kita ajak Kita ajak Ada temen nih Kita undang temen gue Ngobrol-ngobrol Dia adalah salah satu pemeran tokoh Dalam film Soekarno Dia yang jadi Fatmawati Oh gitu Boleh lah Dia bener-bener cinta seni lah Ya kita panggil aja ya Boleh Kita sambut inilah dia Tika Braviani Bravani Halo Halo Apa kabar Hai Silahkan Apa kabar Tika Baik Baik ya Oh iya kurang deket Kenal Mbak Katy Perry Kenal 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 ya Kenal dimana dulu Beli ketoprak Ikutin Sekarang masih aktif di film Indonesia Ya masih Sudah memerankan siapa Nde Ibu Fatmawati Fatmawati Tapi itu memeranin itu apa Ada rasa deg-degan Tuhan Kagok Atau Ya apalah gitu Atau memang Oh ya udah gue mau profesional jadi Ibu Fatmawati Ya udah jadi itu Awalnya Parno sih Terno Enggak kan maksudnya Terno Itu Mastang Iya Awalnya Banyak khawatirnya Kan karena itu Tokoh yang Apa sih Keluarganya masih berpengaruh Di Keluarganya masih ada disini Dan berpengaruh ya Ada yang mantan presiden Ada yang Ada kebiasaan gak Kebawa ke Karakter ibu Fatmawati kebiasaannya apa beliau orang Bengkulu jadi bawa itu aja bawa apa logatnya aja coba pengen dengar logat Bengkulu gimana Aduh lupa syutingnya udah ngosong lupa coba diingat-ingat lagi atau saya perlu telepon ke TV di air saya pengen tahu nih logat Bengkulu misalnya kayak gini ande Bang Sule yo ganteng Nian apa ya ya pokoknya gitu ada ada Nian kayak padang melayu-melayu gitu ya susah nggak belajarnya berapa lama sebulan sebulan berarti luar biasa ya sebulan bisa langsung dibantu Nenek Nenek kan orang Padang juga orang Padang Nenek satunya lagi orang Bengkulu juga jadi ada orang Bengkulu ada orang Padang Nenek saya orang mana Oh iya Cimahi telepon Katy Perry baru mau ngomong tanya-tanya ada anak Nenek gua yang ngasuh Katy Perry oke aja hae 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 aduh Suley Mami Tebimo apa Mami Aduh gimana si Katy Perry gak bisa datang katanya misulan peresmian itu harus segera dilaksamakan Katy Perry bisulan Justin Bieber jerawatan ini apa pakai video webcam gitu dia ngomong gini keteknya besok kali ini kesian banget sih itu pemenang Piala Vidya tahun 2012 ya iya nonton waktu acara itu hebat banget kamu ya itu mau nanya nih kalau menurut Tika untuk peresmian gedung kesenian sebaiknya mengundang yang mana ya kira-kira tadinya mengundang penyanyi koplo mang tb cuman gak bisa ada lho ibu-ibu di koplet bilang begini katanya Andre kakanya gini udahlah pakai reok aja kan anaknya ibu Yurika udah kayak yang jadi pemain reok itu itu kata sumpay reok itu nggak usah pakai itu Mami ya budaya gitu budaya kita itu budaya yang bagus dan dan luar biasa hebatnya ngapain musik harus cari budaya dari barat oh tapi kan nggak apa-apa sekali-kali ini buat seneng-seneng gitu loh ini udah mulai terpengaruh masa sih masa harus reok terus wayang itu kan udah kuno udah jadul kan kalau pemain-pemain dari luar negeri kan bule-bule keren-keren jangan salah Mi wayang golek itu almarhum Pak Asep Sunana dia mendapatkan gelar profesor di Perancis dan Amerika itu gara-gara wayang golek jangan mulai cekan keseneng kebudayaan wajibku orang dijungjungku sadayana tuh yaudah sama Mami sama Mami nanti dirapatin maunya gimana ibu-ibu lokal aja Mami kan tadi bilangnya Katy Perry bisulan tuh artis internasional bisulan mendingan artis kita ya mules-mules Iya bisa Pakai Vina Pandu Winata atau Chris Dayanti Oh iya bisa digabungin Chris Dayanti sama Chris John tuh janganlah yang beda Bapak mau tiju Pak yaudah Mami mau telepon catering dulu ya mau siapin makanan dulu ya ya sekalian rapatin dulu kenapa ya enggak dirapatin dulu eh itu mana uangnya mana uangnya tuh Sulek aku mah uang dulu harusnya disiapin dulu uangnya itu kan semua butuh biaya pesan catering pesan hotel ting-tong nih ini cek semua bukan duit donatur cek segini satu lembarnya itu 200 iya deh anggap permisi dulu ya di sini ngobrol-ngobrol aja anggap seperti rumah sendiri mau minum mau apa silahkan sendiri aja ya Mami saya tuh kayaknya terpengaruh dengan budaya-budaya banget kayaknya kalau menurut Tika sendiri Oh enggak sih enggak pernah ada keinginan untuk mengubah warna rambut atau misalnya berpakaian seperti barat yang berapa gini ya Tika kan pemain film perkembangan film Indonesia gimana menurut Tika ya sebenarnya berpotensi untuk menyamai Hollywood sih asal memang yang film makernya juga serius kalau mau invest besar dan orang-orangnya serius kayaknya kita bisa nyangin Hollywood berarti kuncinya adalah serius serius apapun kita harus serius terima kasih baik how do you do? what time is it? ngomong apa sih? saya lagi belajar bahasa inggris ya biasa lah masa saya harus ngomong bahasa sunda terus kan? oh iya betul betul ini kan talk so high class saya harus belajar bahasa inggris emang bisa emang bukunya ada pembagian ini belajar bahasa inggris 24 jam saya 24 jam baca ini kebaca semua? tunduk gantuk buat tes dulu le coba kalau mamang udah belajar 24 jam 1 bahasa inggrisnya apa? 1 2 1 1 3 tiluan hebat hebat kan? jam 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 1 o'clock jam 2 jam rusak matahari bersinar sunlight bulan bersinar moonlight air mancur muncrat dimana bahasa inggrisnya itu dimana ada air mancur muncrat itu kayak si Ari itu mah yesterday afternoon boy artinya anak kemaren sore yesterday afternoon yesterday afternoon boy ini ini lagi ngobrol halo omsas nih oh iya ini your body like diskon madonna diskon maksudnya apa itu bodinya kayak potongan madonna potongan oh diskon 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 madonna can you speak indonesia memang iya kalau saya ngomong-ngomong bahasa ikrisnya saya mau ngomong makanya belajar yang bener jadi nggak kejebak sama orang nanti sebenarnya saya belum 24 jam tinggal 5 menit lagi 24 jam ini sudah dipelajari istilah bahasa inggris subjek terus pas ten pas ten udah 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 jadi saya tuh sekarang sedang berhubungan dengan orang Amrik ini saya lagi buka bisnis Katy Perry ada teman saya kenalan dari Mas Gogon ya dia teman saya itu ke sini together cowok 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 dia tuh mau lihat kelapa sawit bisnis itu oh bisnis nah saya buka disitu tuh jangan bisnis kelapa sawit ada yang lebih murah apa minyak jalantah minyak jalantah itu dari kelapa sawit juga iya tapi kita kita dari pedagang gorengan nah itu kita saring lagi kita saring lagi lebih murah itu lebih murah itu oh jadi memang belajar bahasa inggris itu biar berkomunikasi dengan orang Amerika orang Amerika ini makanya saya perlu bagus ini bagus jadi ini sebenarnya Mas Aswi bukan kepengaruh budaya luar tapi dia memang harus mempelajari kultur mempelajari kebiasaan di daerah tersebut betul karena dia mau ke Amerika berarti dia harus belajar bahasa a ram asing 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 supaya tahu bagaimana kita dalam berbicara dengan oh orang orang oke udah lagi gampang udah jangan di le pokoknya mau ini ini kan saya mau ketemu nih saya mau mendekati sekalian bentar lagi mau datang si orang Amerika itu oh gitu saya perlu pendekatan oh yaudah tinggal deketin aja iya kan biasa le oh perlu makan dulu atau ngajak ngobrol gak langsung gak langsung hei wibara bisnis lo gue gak langsung ayo mesen apa gitu kan saya harus mentraktir dia tuh le oh entertain entertain iya iya di entertain harus di entertain nanti di transfer dah transfer iya emang tuh money mulu sih yah money kan for nothing nanti di transfer di transfer ah le bener ne iya kan apa sih ada rekeningnya i can, i can maksudnya i can Ah yakin ya Ya udah Oke Oke Siap Thank you Biar pinter yang bagus belajarnya man Siap Mamang saya itu Oh iya Temennya bang tebe Disini aja Gue kira mau ngomong nih Demi gini Salah seorang dari luar yang mencintai budaya-budaya ke Indonesia Contoh ngajarin ya Misalkan anak-anaknya ini Oh ini anaknya Ayo ayo Oke Sule sih Oke Keko 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 and the world Quietly quietly cross under Ayy Nyamuk 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 Ayy Ayy Dump I've been caught Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no All's Well Terima kasih.